Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda, Provinsi Kalimantan Tengah disulap seperti taman bermain. Ada arena istana balon trampolin mewarnai, mobil-mobilan bahkan juga ada arena pengenalan hewan. Semua dibuat demi menarik antusias anak-anak untuk mengikuti vaksinasi anak, usia 6 hingga 12 tahun. Terbukti banyak anak-anak yang akhirnya mau divaksin lalu lanjut bermain. Vaksinasi anak ditargetkan sebanyak seribu dosis. Kepada seluruh orang tua yang hadir membawa anaknya, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran, didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjenpol Nanang Afianto dan pimpinan Forkompinda mengucapkan terima kasih. Vaksinasi makin semarak karena ada door price yang dibagikan melalui nomor undian. Apalagi, Gubernur juga membagikan hadiah kepada beberapa anak yang dipanggil karena nomor undian keluar sebagai pemenang. Kita meminta teman-teman Forkompinda, kami juga mempus keopaten kota supaya pelaksanaan vaksin ini merata. Bupati Forkompinda, keopaten kota supaya bekerja maksimal. Nah hari ini Alhamdulillah Pak Kapolda, untuk Pak Kapolda diselidajarnya melaksanakan inisiasi untuk melaksanakan vaksin. Ini sangat luar biasa. Untuk anak-anak, ibu-ibu kita kasih aplos Pak Kapolda, Pak Dandrem semuanya. Ini ada hadiah. Ada hadiah luar biasa dari Pak Kapolda mencintai anak-anak Bapak Ibu yang sedang bervaksin. Nah kalau Gubernur nggak hadir juga, hadir. Nggak mau bahadiah juga nanti malu juga. Nanti biar saya nanti sudah mengasih anak terus ibu-terus ibu berorang. Untuk hadiah, Pak Lida untuk beli jajan. Mungkin hal-hal itu yang dapat saya sampaikan yang jelas, mari kita berpaksin bersama supaya kita mempunyai kekuatan kebalan tubuh, imun, antibody kita. Sehingga kita bisa melandaikan COVID dan juga menghindari dari kematian. Dari Palangka Raya, Gilang Rahmawati, Kaltang TV Dari Palangka Raya, Gilang Rahmawati, Kaltang TV